Terima kasih. 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 kegiatan apa dari mana waman jadi ingatkan kegiatan imbauan di solantas ya kan supaya lebih akrab aja masuk orang-orang lebih akrab ya kan biar jangan kaku kali menengok lari ya kan gitu waman lebih bersahabat lebih enak ya kan iya iya betul-betul maksudnya pada tau apa namanya tau gaugalan maksudnya supaya jangan takut nanti tiba-tiba tapi kelakaan kan jadi mana tinggal waman ngobrol-ngobrol sikit nih waman tujuannya ya kan iya pak iya pak makasih pak kegiatannya mengingatkan mana tau ada yang datang datang mari ngobrol apalagi sama pemilik tapi lo kita berkelamatkan karena sering terjadi kelakaan ini waman dah kenal juga waman wawak 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 pak hidrosnya di jalan udah ini warung-warung dulu kan gitu mana tau ada anak cucu ini pas luar rumah ataupun apa pakai jaga kesehatan jaga selamatan apalagi anak sekolah kan cucu cucu ada gak ada yang sekolah ya gak bisa wawak nih yang bengbaw nanti ya gak mesti apa lagunya diimbau kan ada wawak ada polisi oh ada sama berarti ya bagian apa wawak airut ya apalagi udah punya anak polisi udah tau kan wawak oke makasih wawak ini jalan-jalan lagi waman makasih sebentar ya singkat wawak makasih wawak lain kali mari lagi biar lebih agak nah oke makasih wawak oh enggak di jalan di jalan udah kita mbaw di warung kan belum mana tau di warung kan nongkrong maksudnya nongkrong tetap naik kereta oke makasih wawak makasih makasih wawak makasih wawak wawak ala ini hampir tiah hari ya wawak sehat ya hampir apa maksudnya hampir tiah hari di warung kopi pak adik nah salam wawak oke salam lagi nih masa kopi ini gini ya nah makasih wawak ini bawa lagi oke oke cukup sekian ya ini berhubung wawak saya juga ya kan kenal akrab berhubung eh kegiatan sudah eh kita akhiri ya jadi itulah pentingnya kita tinggal di warung-warung kopi di kabupaten etab temyang tepatnya di simpang part hantu ini supaya apa supaya lebih akrab nah lebih menjalin eh teman lah teman akrab jadi tidak bosan-bosan tujuannya untuk mengimbau pada seluruh pengguna jalan eh jadi tujuannya untuk meningkatkan kesadaran pada saat mengendarai kendaraan tujuannya untuk kesadaran kita bersama agar terhindar dari kecelakaan dan tujuannya satu adalah untuk kansel tip car lantas yang baik dan benar saya berbuka Muhammad Yusuf bersama rekan saya Kanit Biasa lagi di jalan ya tentang semangat dan patuhi peraturan lalu lintas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah jangan lupa satu lagi cek di channel youtube Polisi Rakyat 1986 ya like share komen yang baik untuk kegiatan timbawan satuan lalu lintas di Polres AC Temyang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah oke ini pagi nih